Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengancam akan memanggil paksa Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti meski Lanyala sedang mengajukan proses praperadilan atas status tersangkai yang diberikan Kejaksaan Tinggi. Upaya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pemeriksaan Ketua Umum PSSI Lanyala Mahmud Mataliti kembali gagal. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan yang ketiga setelah sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Pihak Kejaksaan pun mengklaim pemanggilan paksa sah dilakukan lantaran Lanyala selalu mangkir sejak dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya hari ini upaya paksa namun. Hari ini upaya paksa tapi kita belum tahu keberadaannya yang bersangkutan di mana. Apa di Indonesia apa di luar negeri. Sejauh ini kejaksaan tinggi belum menerima informasi kalau Lanyala tidak ada berada di Indonesia? Saya belum tahu. Kita masih cari tahu berada di pesangkutan ada di mana. Kuasa hukum Lanyala memastikan akan memenuhi panggilan pemeriksaan kejati pasca proses praperadilan selesai dikelar. Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kading Jati sebesar 5,3 miliar rupiah. Tersangka tindak dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana hibah Kading Jatim tahun 2012 ini mangkir lagi dari pemanggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sony Hermawan, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur